Insya Allah, Insya Allah. Sa, lo liatin apa sih? Senyum-senyum sendiri. Ini lho, Ding, lagi ngeliatin fotonya Habib Muhammad Ali Drus. Dia yang mempopulerkan Burdah Imam Bushiri di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Burdah Imam Bushiri? Sesat itu, Sa. Baitnya ada yang syirik, ada kata-kata. Wahai yang paling mulianya makhluk, tidak ada bagiku seseorang yang aku minta pertolongan. Jadi maksud lo Habib Muhammad syirik? Kafir dong. Kata ustadz gue sih syirik, Sa, kalau baca Burdah. Begini ya, Ding, Habib Muhammad ini meninggal pada 30 Jumadil awal 1389 Hijriyah pada waktu sujud pas beliau surat asar. Bayangin, masa orang yang begini lo bikin kafir. Wah, indah banget ya, Sa. Iyalah, lagian ya, kalau lo baca hadis Bukhari, ada hadis yang bunyinya begini, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau tuduhan kafir. Karena, jika tuduhan itu tidak sesuai dengan apa yang ia tuduhkan, maka dia beresiko kembali kepada dirinya sendiri. Ih, ngeri banget. Astagfirullahaladzim, ngeri banget, Sa. Iya, ngeri banget. Lagian ya, memahami arti syair atau puisi itu nggak kayak memahamin koran, Ding. Nanti, di Padang Mahsyar disebutkan dalam riwayat, bahwa semua orang minta tolong ke para nabi, supaya hisam mereka diringanin oleh Allah SWT. Dan nggak ada nabi yang bisa meringankan, privilege-nya cuma dimiliki oleh nabi Muhammad SAW untuk membantu mereka. Kan lu tahu hadisnya? Iya, Sa. Gue sekarang nggak berani lagi deh. Nuduh-nuduh orang kafir gitu. Ngeri banget. Tapi kalau gue nggak baca burdah, nggak apa-apa kan, Sa. Nggak apa-apa dong, Ding. Yang penting, paling mencintai karena Allah. Cuma 15 ribu per bulan belajar agama Islam serasa Netflix. Instal Pondok Sanat sekarang.